Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID ketemu lagi sama saya, Kory Olivia. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Menteri Sosial Tririsma hari ini. Menteri Sosial Tririsma hari ini marah besar ketika mengetahui ada bantuan sosial warga Tangerang yang dipotong oleh oknum pendamping. Hal itu diketahui saat Risma melakukan inspeksi mendadak ke dua titik lokasi di kota Tangerang pada 28 Juli 2021. Saat itu warga mengadu pada Risma bahwa ada penghutan bantuan sosial tunai dan nilai bantuan pangan non-tunai atau program sembako yang tidak sesuai ketentuan. Salah satu warga mengaku pernah diminta 50 ribu rupiah oleh oknum pendamping untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dari Kemensos. Sedangkan pada bantuan pangan non-tunai, Risma mendapati ada bahan pokok yang tidak sesuai dan nilainya kurang dari 200 ribu rupiah. Tidak hanya itu, dalam sidak tersebut Risma juga menemukan beberapa oknum menyimpan kartu ATM dan PIN ATM penerima bantuan. Kartu ATM itu sendiri diperlukan untuk membeli sembako dalam program BPNT di Ewarong atau distributor yang sudah bekerjasama dengan Kemensos. Beberapa hari sebelumnya, pada 24 Juli 2021, Risma juga mengamuk saat melakukan inspeksi di Kelurahan Sendang Harjo, Kabupaten Tuban. Risma marah karena ada warga yang termasuk keluarga penerima manfaat atau KPM mengaku baru menerima dua kali bantuan, dari yang seharusnya tiga bantuan. Risma marah dan mempertanyakan kerja pemerintah daerah yang seolah-olah menahan bantuan kepada warganya. Amokan Risma ini pun lagi-lagi menjadi sorotan, sampai pengamat politik memberikan julukan Menteri Spesialis Bikin Drama. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, mengatakan Risma tidak punya inovasi. Ia menjelaskan Kementerian Sosial merupakan eksekutor pemerintah dalam penyaluran bansos. Mestinya menjadi leading sector dalam upaya membenahi data bansos dan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Satyo juga mengatakan hal yang paling mudah dilakukan, misalnya MOU dengan BPS, Pemda, dan Kominfo, untuk penyediaan data dan platform aplikasi agar dinamika data terjadi digital, real-time, dan memaksimalkan setiap elemen jejaring pemerintahan hingga ke daerah terpencil. Bukan malah menuding pihak-pihak yang tidak update dalam kolekting data. Digitalisasi sistem bansos pemerintah sudah semestinya dilaksanakan, agar menghindari kesalahan klasik, yaitu korupsi dan distorsi data yang semrau. Seperti diketahui, Kementerian Sosial memiliki tiga program bantuan sosial, yaitu program keluarga harapan, BPNT atau bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai. Dalam penyalurannya ke RTRW, ke bantuan sosial dibantu oleh pendamping penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang ditujukan kepada warga yang terdampak pandemi. Tagarian, sedemikian ulasan pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Menteri Sosial Tririsma hari ini. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV. Terima kasih telah menonton!